Oke guys, hari ini aku akan ngasih tutorial cara membuat pita baru di Sakura School Simulator. Kalau kalian udah tau skip aja gak usah komen. Kalian masuk aja ke dalam rumah. Lalu kalian cari baju baby 2, animal. Kalau udah kalian ke hair accessory lalu pilih animal 2. Kalau udah kita ke cara edit item edit. Benerin kamera dan angle dulu guys. Kalian bisa ubah warna pitanya sesuka hati. Kalau udah kalian bisa ganti baju sesuai yang kalian inginkan. Benerin kamera dulu guys. Ganti warna baju dulu. Pasin aja guys. Kalau kecepetan kalian bisa lambatin menggunakan aplikasi edit. Next tutorial apa lagi? 20... 1...